Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Yo, kembali lagi bersama gue di channel Fahmi Amiruddin Oke, hari ini adalah hari yang spesial banget bagi gue bro Karena di hari ini channel gue bisa tembus seribu subscriber ya Dan sebelumnya gue ucapin banyak banget terima kasih pada kalian semua Yang udah dukung channel gue dari nol nyampe sekarang Karena tanpa dukungan kalian, gue gak akan bisa seperti saat ini ya Sekali lagi, gue ucapin terima kasih Dan buat kalian yang belum subscribe channel gue Kalian bisa subscribe juga ya Biar kalian menjadi teman baik saya tentunya Oke, di video ini Spesial seribu subscriber ya Gue akan modifikasi mobil gue Yang masih lepia S13 kuning gue Karena si kuning ini jarang banget disentuh ya Jadi gue sekarang akan sedikit memodifikasinya Tapi disini gue gak jago banget memodifikasi Dan jangan kecewa nanti kalau hasil modifannya jelek ya Karena gue disini hanya berusaha untuk bisa gitu Jadi sebisanya gue aja gitu Oke, kita mulai dulu dari body ya Kita akan ganti bumper depannya Gue suka yang simpel-simpel sih Bila kita pilih sender juga Untuk sender gue akan pakai yang ini Biar ala-ala roket bunny gitu ya Untuk side screen Gue akan pilih yang ini nih Apa ini ya Tuh, sorry ya Gue lagi agak full nih Gue pilih yang ini deh Ini lebih Oke, gue pilih yang ini Sender depan Biar matching di luar Gila Kita ke bumper belakang Gue akan pakai diffuser Untuk head house Kita udah beli tadi ya Kita pasang Kita Juga akan ganti spoiler kita Menggunakan ductile Aduh Aduh Untuk roof Spoiler Gue juga akan Masang Tapi agak jelek sih ya Bagusan polos Oke, polos aja Untuk mirror Kita Akan beli Yang ini Custom Gue juga Gue ganti Mau tadi udah beli Oke Kita ke depan lagi Di ini ada Front face Grille depan ya Untuk headland Gue ganti juga Oke Sepertinya udah Kita pergi ke felt Gue akan pilih felt yang ini Cukup ya Uang ya Aduh Gak apa-apa deh Kita pilih Ete yang 2 Untuk depan Dan untuk belakang Gue pasang felt yang ini Dengan Ete 3 ya Oke Agak maco Sekarang bro Kita atur Ininya Fitmen Masih kurang pendek ya Tidak apa-apa Ini kan Mobil drift Mobil drift Enggak terlalu pendek Biasanya Oke Udah Keren ya Kita Bagian Ke interior Setir Biasa Gue suka Yang ini Nih Untuk seat Kita pilih Warna Merah Enric Oke Biar Agak ala-ala Drifter Jepang Gitu kan Kita pake Samurai Untuk Sefernya Gue udah ganti Dari dulu Untuk Ernest Kita Ganti Pake warna Hijau Bagus ya Biru Oh Biru Lebih Maco Bro Kita Pesan Biru Untuk Roll T juga Kita Pake Yang Berapa Titik Ini Saya Lupa 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 Pokoknya Yang Itu Yang Racing Untuk Kejapkan Juga Gue Bakal Pake Monster Ini Udah Dek Kayaknya Apa Lagi Bro Oke Udah Dulu Ya Dan Untuk Pemasangan Livery Gue Bakal Matikan Mic Ya Karena Membutuhkan Waktu Yang Agak Lama Jadi Nanti Di Livery Gue Akan Sedikit Percepat Videonya B Bad Sejahe An An Di Sampai Saat Saat ола Bo butter Saat 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati